Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin. Terjunnya Anies Baswedan di panggung politik Indonesia sangat berpengaruh terhadap perpolitikan tanah air. Pemilu yang selama ini identik dengan bagi-bagi sembako dan joget-joget di atas panggung mulai kelihatan tidak menarik lagi. Kehadiran Anies Baswedan mengubah cara kampanye di Indonesia. Anies Baswedan punya cara lain untuk berkampanye dengan cara menggelar acara Desak Anies. Acara ini digelar di berbagai tempat, di perguruan tinggi dan di komunitas-komunitas yang terdiri kaum muda dan mahasiswa. Acara ini mampu mendongkrak elektabilitas Anies walau Anies tidak memiliki partai. Anies Baswedan adalah calon presiden yang diusung partai Nasdem, PKS dan PKB. Anies Baswedan berpasangan dengan Mohaimin Iskandar dari partai PKB. Anies Baswedan selalu tampil dengan gayanya yang khas, selalu bernarasi dengan susunan kata yang sistematis, gagasan yang inovatif, tidak mengulang-ulang kata, kecepatan berbicara yang disertai fakta ilmiah. Sehingga para pembencinya menjuluki gubernur kata-kata. Desak Anies dilaksanakan di sebelas kota. Pantas kita acungi jempol karena salah satu program kampanye ini, Anies Baswedan memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan tuntutan secara langsung yang dijawab saat itu juga. Program ini tidak hanya menyasar kaula muda tapi juga masyarakat secara keseluruhan, seperti di Pekanbaru, Riau, dengan pedagang tradisional dan kemarin dengan para nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Berikut kutipan acara Desak Anies. Mau gak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Kenapa masuk akal? Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin. Sehingga sampai ke... Mau bilang lagi? Jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Terima kasih. Terima kasih.